Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Yang sama kita hormati dan kita cintai Guru kita yang mulia Al-Ustaz K.H.G. Salwin LC Yang syukur Alhamdulillah hari ini Beliau sebetulnya nama lengkapnya Ustaz Muhammad Salbini Cuma kita akhrab ya Ustaz Salbini Mudah-mudahan beliau Panjangkan umurnya Tadi beliau sudah cerita Anak beliau sedang berjuang di Mesir Kemudian sedang skripsi dan seterusnya Dan ternyata beliau muda-muda Seperti ini sudah punya cucu ternyata Mudah-mudahan sehat semua Amin Amin Insya Allah Alhamdulillah Hari dekatemu Mudah-mudahan Semua khayiat Amin Amin Alhamdulillah 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 Selamat bertemu kembali Seluruh teman-teman alumni Pondok Pusatlan Darun aja Baik yang angkatan 22 Dalam acara NDA Ngabung Burit Ngabung Burit Barang Angkatan Alumni 22 Atau di luar 22 Biasanya kita di tengah-tengah Kena-tengah guru-guru kita Ustaz Tempoh hari Biasanya ada Ustaz Talvin Ustaz Rehan Sabuki Ada Ustaz Furukon Ada Ustaz Beberapa Soni Zulhuda Dan seterusnya Biasanya di tengah-tengah Beliau akan muncul Alhamdulillah Meskipun ini penggagak Yang akan luar-luar Tapi Beberapa jamaahnya juga Audiesnya adalah Alumni Alumni Yang lain Yang motabene Beliau pastinya Mengenal Dekat Bagaimana Ustaz Salbini mengajar Dan kita belum lupa Bagaimana di ajar Dekat Dekat Maka hari ini Luar biasa Sekian 10 tahun Kita sudah bersuah Allah pertemukan Berokah COVID-19 Kita bertemu Dalam keadaan yang sehat Walafiat Tentunya Amin Ya Rabbul Alamin Maka Tanpa menterpanjang kalam Marilah Sama-sama Kita buka Acara kita Dengan sama-sama Membaca Lapan Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Untuk acara selanjutnya Yaitu Pembacaan kalam ilahi Yang akan Dikumandangkan oleh Ustaz kita Sahabat kita Al-Muqarah Mal Ustaz Irfan Syuhada Insya Allah Yang akan dibacakan Al-Sulat Ali Imran Ayat 101 Sampai 108 Waktu dan tempat Fa'alaihi Fa'alaitafadbal Masyukuran Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Wa alaikum Insya Allah A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa ke'ifatakfuruna Wa antum tutsla Alaykum Ayatullahi Wa fikum rasuluh Wa man ya'tasim billahi Faqad hudiya ila siratin mustaqim Ya ayyuhal ladzina amanu Attaqullaha haqqa tukatihi Ya ayyuhal ladzina amanu Attaqullaha haqqa tukatihi Wa la tamutunna illa Wa antum muslimun Wa a'tasimu bi abalillahi jami'an Wa la tafarraquu Wa a'tasimu bi abalillahi jami'an Wa la tafarraquu Wa a'tasimu ni'mata Allahi alaykum Ir kuntum a'da'an Fa'allafa bayna kulubikum Fa'allafa bayna kulubikum Fa'allafa bayna kulubikum Ba'allafa bayna kulubikum Al-Fatihah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah karunia dan nikmat dari Allah SWT. Saya bisa bersyukur kepada Allah dapat dipertemukan oleh Allah dengan androh untuk semua. Semoga Allah senantiasa mengumpulkan kita min ahlil khair. Dan ada di kelompok orang-orang yang soleh orang-orang baik. Amin. Saya tidak ingin nanti banyak berbicara tapi mungkin nanti kita lebih banyak kita berdiskusi terkait dengan apa yang sudah kita laksanakan setelah kita keluar dari pondok pesantren Darunajah. Ketika kita masuk ke Darunajah, pesantren itu disebut adalah PMI. Tarbiah adalah tujuannya di sini mendidik kita agar supaya kita menjadi orang yang paling mulia. menjadi orang yang paling baik, menjadi orang yang bisa menjadi contoh dan teladan. Karena mu'allimin adalah merupakan misi yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. innamabu'istumu'aliman, sesungguhnya aku diutus oleh Allah menjadi seorang guru. Sehingga para alumni dari pondok pesantren Darunajah, apapun profesi yang dijalani saat ini, ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi PNS, ada yang menjadi dosen, mungkin ada yang menjadi pedagang. Tetapi insya Allah, berkat pendidikan yang sudah kita terima di TMI ini, kita tidak lupa membawa misi Rasulullah, yaitu menjadi seorang guru. Menjadi pengajar, baik yang kita ajar adalah anak-anak kecil, ataupun yang kita ajar anak-anak remaja, ataupun yang kita ajar adalah para orang tua. Maka itu sesungguhnya adalah tugas yang paling mulia, yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka karena kita diutus, karena kita belajar di pesantren, yang mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita, membawa misi yang paling mulia menjadi seorang guru, maka guru itu juga adalah harus menjadi contoh, dan menjadi tauladan yang baik bagi orang yang kita ajarkan. Maka kita ingat betul bagaimana bagian keamanan sangat galak sekali apabila para santri terlambat melaksanakan sholat berjamaah. Ada yang dipus'ab, ada yang dipukul dengan sejadah, dan lain sebagainya. Karena sesungguhnya itu semua adalah merupakan bentuk dari tarbiah yang bertujuan agar supaya kita membiasakan diri dengan sunnah-sunnah yang baik, sunnah-sunnah pondok yang diajarkan kepada kita, yaitu adalah menjaga sholat berjamaah. Kalau kita perhatikan misalnya ketika kita masih ada di pondok, untuk mengetahui yaitu kita ada di pesantren atau tidak adalah kita tunggu waktu sholat berjamaah. Di saat datang waktu sholat itu, maka apabila beliau menjadi imam, maka itu menunjukkan bahwa beliau ada di pesantren. Tapi apabila beliau tidak menjadi imam, berarti beliau tidak ada di pesantren. Karena beliau selalu menjaga sholat berjamaah. Setiap waktu, selama beliau masih ada di pondok. Ini sesungguhnya adalah toladan-toladan yang baik yang perlu kita hidupkan, yang perlu kita teladani, dan kita contohkan kepada orang-orang yang kita didik. Sehingga alumni Darunajak itu sekali lagi adalah bahwa dia sesungguhnya membawa misi sebagai seorang guru. Membawa misi yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Kenapa ini penting guru itu? Karena ternyata kalau kita baca di dalam satu hadis, di antara amalan-amalan yang pahalanya itu tidak terputus adalah ilmu. Kata Rasul, Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amalnya. Keculit tiga hal. Yang pertama adalah sadaqah jariah. Atau ilmu yang bermanfaat. Atau anak yang soleh yang senantiasi mendoakan baginya. Coba kita perhatikan. Dari tiga pahala yang terus-menerus mengalir pahalanya, maka sesuatu yang paling kekal bahkan menjadi terus-menerus ada, yaitu adalah ilmu nyuntapa'ubihi. Sadaqah jariah. Misalnya kita bersadaqah berimpak untuk pembangunan masjid. Bisa jadi setelah masjid itu dipugar. Kemudian apa yang kita berikan kepada masjid itu, kemudian sudah tidak mengalir lagi. Kenapa? Karena apa yang kita berikan sudah tidak ada. Begitu pula kalau kita punya anak soleh, maka anak itu juga umurnya terbatas. Bisa jadi anak itu juga meninggal dunia. Dan bisa jadi ketika itu terus-menerusnya, ya mudah-mudahan tidak terjadi, apakah kesolehan anak kita ini diteruskan oleh anak-anak mereka seterusnya atau tidak. Tetapi walhasil bahwa anak soleh ini juga meninggal dunia. Maka sodakah jariah bisa habis. Sodakah jariah juga bisa berhenti. Begitu pula doa anak yang soleh juga bisa terhenti. Tetapi ilmu yang bermanfaat, dia tidak akan berhenti. Ketika kita ajarkan anak-anak membaca Al-Quran, lalu kemudian mereka bisa membaca Al-Quran. Kemudian apa yang telah mereka kuasai, lalu mereka ajarkan kepada generasi-generasi berikutnya. Terus orang yang diajarkan, terus bisa juga, lalu mengajarkan lagi kepada yang lainnya, terus-menerus. Maka ini adalah, pahalanya tidak akan pernah berhenti, pahalanya tidak pernah terputus. Itulah apa yang saat ini mungkin, yang terjadi pada diri Nabi kita Muhammad SAW. Bahwa orang mendapat hidayah, orang bisa terselamat dari kesesatan, adalah berkat perjuangan Nabi kita Muhammad. SAW, dan juga para sahabat-sahabat. Oleh karena itu, ilmu ini, kata Imam Ahmad bin Hamal, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman soh'at niyatuhu. Ilmu itu tidak ada bandingannya dengan sesuatu apapun, bagi orang yang niat belajarnya itu adalah benar. Niat belajarnya itu adalah baik. Niat belajarnya itu adalah mengharapkan reda Allah SWT. Maka ilmu yang diajarkan itu menjadi tabungan. Dan betapa bahagianya bagi seorang guru yang misalnya guru itu sudah meninggal dunia, lalu dia meninggalkan murid-muridnya yang begitu banyak, begitu guru itu sudah meninggal dunia, lalu muridnya mengingat gurunya itu minimal setelah dia sholat, dia melantunkan doa, Allahummaqfiruli, wali-wali daya, wali-jami'nya asati zati, atau wali-jami'nya, wali-wali ustazi, pulan bin pulan, misalnya. Maka dia akan terus menuai dan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari apa yang dia telah tanam, yang diajarkan orang itu. Lalu orang itu senantiasa ingat kepadanya dan selalu mendoakannya. Apalagi kalau dia punya murid yang sangat banyak. Bagaimana misalnya kalau kita lihat pesantren, pondok-montorin, gontor, ponorogo, sudah berapa cabangnya? Bagaimana kita bisa merasakan betapa besar pahala yang Allah limpahkan kepada Syekh Imam Jarkasih misalnya sebagai pendiri pondok. Dan yang lainnya, dari murid-murid beliau yang sudah bertebaran, yang sudah mendunia, yang berada di mana saja. Begitu pula ayahanda kita, orang tua kita, kayak Haji Mahrus Amin, yang muridnya sekarang sudah berada di mana-mana, yang sudah banyak menjadi orang-orang terkenal, menjadi orang-orang baik, yang dia saya yakin murid-muridnya itu tidak akan pernah lupa untuk mendoakan beliau setiap kali habis sholat. Dilantunkan doa itu untuk agar supaya Allah selalu memberikan keberkahan kepada guru yang pernah mengajarkan. Maka ini adalah merupakan tabungan. Tabungan yang sangat berharga. Tabungan yang kekal. Tabungan yang luar biasa yang telah diberikan, yang telah dilakukan oleh guru itu semasa hidupnya, yaitu adalah mencetak orang-orang baik, mencetak orang-orang sholat. Ikhwani, wa'ala khawatirillah, kalau kita mengikuti khutbatul arsh, sering yang kita dengar dari hadis yang dibaca oleh ayah anda kita. Beliau mengatakan, wala rasul salallahu alaihi wa sallam, inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman allamahu wa nasyarahu. Wa nasyarahu. Sesungguhnya apa-apa, apa-apa yang mengikuti orang mu'min dari amalan-amalan, dari kebaikannya setelah orang itu meninggal dunia, orang itu meninggal dunia adalah yang pertama dalam hadis ini disebutkan ilman allamahu wa nasyarahu. Yaitu adalah ilmu yang diajarkan dan disebarkan kepada yang lain. Jadi, oleh karena itu, siapapun kita dari para alumni pesantin darun aja ini, walaupun apapun profesi kita, kita tidak boleh melupakan menjadi seorang guru, menjadi seorang pendidik minimal. kita mendidik keluarga kita, kita mendidik anak-anak kita, mendidik istri kita, mendidik ketangga-tetangga kita, mendidik orang-orang yang berada di sekitar kita. Kenapa? Karena ini merupakan tabungan. Tabungan yang tidak akan pernah habis. Karena begitu kita ajarkan orang, itu bisa. Dan orang itu mengamalkan, terus dia ajarkan. Apalagi yang diajarkan adalah ilmu syariat. Kita mengajarkan orang sholat, lalu orang itu terus yang tadinya tidak sholat. Lalu kemudian, dia sholat. Subhanallah. Dari sini saja, orang yang bisa memberikan hidayah kepada orang tersebut, apa kata Rasul, Apabila ada seseorang itu yang mendapatkan hidayah dengan sebab engkau, maka kata Rasulullah, bagimu pahala yang lebih baik daripada onta merah. Yang dimana onta merah itu adalah kendaraan yang paling mahal ketika itu. Maka Rasul menyebutkan alam disini sesuai dengan kondisi. Karena orang mungkin ketika itu pengen punya cita-cita kendaraan yang mahal yaitu onta merah. Maka Rasul menyebutkan, apabila ada seseorang yang mendapatkan hidayah dengan sebab engkau, kata Rasul, maka engkau itu akan mendapatkan pahala yang dimana pahala itu lebih baik daripada onta merah. Dalam dirayat, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Baru setelah Rasul menyebutkan ilman allamahu, berikutnya kata Rasul aw, wawala dan solehan tarokahu. Anak yang soleh. Maka ketika kita sudah didik di pesantren, maka cita-cita yang paling utama adalah punya keturunan anak-anak yang soleh. Yang bisa dapat meneruskan perjuangan kita. Walaupun mungkin di saat kita hidup kita ada yang terlalaikan. Yang mungkin saat ini kita sudah merasa banyak sekali karena mungkin antum, ya umur dengan saya enggak terlalu jauh lah. Mungkin sekitar 15 atau beberapa tahun. Saya sekarang sudah 57. Walaupun semangat sih, masih semangat 17. Tapi kalau umur sudah 57, maka cita-cita yang utama ketika kita berkeluarga adalah kita ingin punya anak yang soleh. Karena kita memahami benar bahwa setelah kita meninggal di dunia nanti, kita perlu ada syafaat, perlu ada pertolongan, perlu ada bantuan. dari amalan-amalan yang kita lakukan semasa hidup kita. Maka yang kedua ini adalah wala dan soleh antarau kahu. Aum mushaf panwarasau atau mushaf. Aum masjid dan bano masjid yang dibangun. Aum baitan libnisabil. Pusuma persinggahan. Aum nahrun ajar sungai irigasi. Aum sadokotat akhrajah min malihi tisih hatihi wa hayati atau sedekah yang dia keluarkan. Yang dimana hidupkan ketika dia sedang sehat, ketika dia hidup. Yang semuanya itu nanti akan menjumpai dia ketika dia meninggal dunia. Tetapi semua yang disebutkan dalam hadis ini, semuanya itu bisa berhenti. Doa anak soleh bisa berhenti. Mushaf yang kita wariskan juga bisa habis. Lapuk. Bahkan kita lihat banyak sekali sekarang mushaf-mushaf yang berserakan di masjid. Yang ketika itu sudah tidak mengalir lagi pahalanya kepada kita. Aum masjid dan bano hu atau masjid yang kita bangun bisa jadi masing-masing sudah dipugat. Sudah tidak lagi dipungsikan. Diganti dengan yang baru. Aum baitan lebih stabil atau rumah persinggahan yang bisa jadi rumah persinggahan itu yang kita tinggalkan setelah itu menjadi rebutan ahli waris atau mungkin sudah tidak lagi digunakan. Berarti pahalanya sudah tidak mengalir lagi. Aum nahoran ajraw atau sungai yang kita alirkan irigasi mungkin sawahnya sudah jadi komplek perumahan. Sudah tidak lagi ada sungai yang mengalir sebagai irigasi. Aum sodakotan akhroja min mali fisi hati atau sedekah yang dikeluarkan. Yang dikeluarkan ketika itu. Nah maka ternyata yang kekal itu adalah awa ilman allamahu wa nasyarahu. Maka inilah sesungguhnya tabungan yang kekal dan berarti kita perlu punya murid-murid punya santri punya orang yang kita ajarkan agar supaya orang-orang yang kita ajarkan itu nanti bisa membantu kita dan bisa menunggu kita di gerbang pintu surga untuk bisa membantu kita masuk ke dalam surga Allah SWT. Ikhwanifillah Guru itu adalah sebagai orang tua kita. Guru itu juga adalah sebagai pembimbing. Guru juga bisa menjadi sodikun hanim. Teman dekat. Teman yang akrab. Jika kita punya murid maka seakan-akan kita punya teman punya teman yang bisa diajak bisa berkomunikasi bisa diajak ngobrol bisa diajak berbincang-bincang Nah maka ada dalam satu riwayat dari Imam Hasan Al-Basri ketika nanti orang-orang itu dihisap oleh Allah SWT lalu kemudian orang-orang itu sudah digiring untuk dimasukkan ke dalam surga. Ada orang yang ketika itu sudah masuk surga tetapi dia masih ada sesuatu yang dia rasa yang tidak sempurna. Karena dia merasa orang-orang yang selama ini membimbing dia ketika dia hidup atau orang yang selama ini membersamai dia dalam pembinaan pembimbingan arahan nasihat orang yang selama ini dia jadikan sebagai sahabat di dunia kok tidak ada dimana dimana mereka maka ketika itu dia berupaya untuk mencari tahu dimana temannya itu ternyata entah dengan sebab apa ternyata orang yang selama ini jadi orang dekatnya itu berada dalam neraka maka orang itu mengatakan kepada Allah Ya Rabb Innahula tatimula zati fil jannah illa iza kana sodiki mai fil jannah wahai Tuhanku kata dia sungguh tidak sempurna kenikmatan aku berada di surga ini kecuali apabila sahabat saya yang saat ini senang berada di neraka engkau berikan syafaat kepada saya untuk bisa menolong orang itu agar supaya orang itu sahabat saya itu sodik saya itu bisa masuk dalam surga bersama saya maka dengan izin Allah orang itu kemudian diizinkan oleh Allah dan bisa menarik sodiknya menarik temannya kalau sodik disini saya katakan tadi bisa guru bisa sahabat bisa siapa saja dan orang itu diselamatkan dari neraka ketika orang itu diselamatkan dari neraka maka penghuni neraka itu geger semua mereka bertanya-tanya kenapa orang ini bisa keluar apakah dia punya ahuhu syahid atau abuhu syahid apakah orang ini punya sodara yang mati syahid atau dia punya seorang ayah yang mati syahid karena kita tahu orang yang mati syahid itu bisa memberikan syafaat kepada yang lainnya maka ternyata orang itu diselamatkan oleh Allah oleh sodiknya oleh sodik yang hamim maka orang itulah orang-orang penghuni neraka itu baru dia merasa menyesal mereka mengatakan fama lana min syafi'in wala sodikin hamim sungguh silaka saya sungguh silaka kami kami tidak punya orang-orang yang memberikan pertolongan kepada kami tidak ada orang-orang yang dapat memberikan syafaat kepada kami dan kami juga tidak punya sodik yang hamim kami tidak punya teman teman-teman baik semasa hidup kami di dunia ini adalah surat asyuhara ayat 100 dan ayat 101 kita bisa baca dalam tafsir berbagai macam tafsir kisah ini disebutkan di dalam buku-buku tafsir nah jadi dengan demikian ustad ini guru ini atau guru ini adalah merupakan sodik kita karena guru ini selalu menemani murid-muridnya sehingga nanti dari akhirat saya yakin apabila apabila dia punya seorang guru yang barangkali punya kehilapan punya kesalahan maka insyaallah murid-muridnya ini bisa memberikan syafa'at dengan izin Allah karena mereka telah diajarkan berbagai macam pengetahuan yang itu merupakan tabungan tabungan yang kekal yang tidak akan pernah terputus hubungan guru dan murid adalah dibangun atas keimanan dan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itulah kita dianjurkan untuk bersahabat dengan orang-orang baik berkumpul bersama orang-orang soleh berkumpul bersama para ulama-ulama karena bisa jadi kalau kita hanya mengandalkan dari amal-amal ibadah yang kita lakukan mungkin banyak yang sangat kurang mungkin banyak kekurangan-kekurangan solat kita yang tidak pernah husu sedekah kita mungkin yang sering ada unsur-unsur ria atau mungkin amalan-amalan yang kita lakukan ini yang sesungguhnya sudah banyak dicampuri dengan segala berbagai macam penyakit-penyakit hati yang dapat menyebabkan amal-amal kita yang ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka oleh karena itu kita perlu punya tabungan yang kekal sebagaimana amanat dari pondok kita tarbiatul muallimin wal muallimat kita harus mengajar kita harus punya murid kita harus punya santri yang bisa kita ajarkan agar supaya apa yang kita ajarkan itu menjadi tabungan buat kita nanti ketika kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala seorang Arab badui pernah bertanya kepada rasul ya rasulullah mata sa'ah wahai rasul kapan akan terjadi kiamat wala rasulullah rasulullah bertanya kepada orang itu karena seakan-akan orang ini sudah siap sekali menghadapi hari kiamat rasul bertanya ma'a datalaha apa yang telah kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu seakan-akan kamu sudah siap sekali orang itu menjawab hubullah warasul modal saya bukan karena sholat yang banyak puasa sedekah bukan modal saya hanya modal cinta kepada Allah dan cinta kepada rasul maka rasul mengatakan antah ma'aman ahbabta kamu nanti dari akhirat bersama orang yang engkau cintai apabila kita telah terbangun saling cinta mencintai antara murid dan guru kita mencintai murid kita kita mencintai guru-guru kita maka insyaallah nanti dari akhirat kelak maka kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai khuan ikhallah rahimahmullah dalam forum yang berbahagia ini saya sekali sangat berbahagia walaupun mungkin tidak bertemu muka bertemu dengan wajah-wajah antum yang insyaallah wajah-wajah antum nampak dari penglihatan saya wajah-wajah orang-orang soleh maka marilah kita bangun saling cinta mencintai diantara kita saling memiliki rasa tanggung jawab untuk mengembangkan dakwah mengembangkan ilmu maka kita perlu harus ada orang yang kita ajarkan agar supaya itu menjadi tabungan kita nanti dari akhirat kelak agar supaya orang yang kita ajarkan itu bisa jadi dia menjadi penunggu kita di pintu-pintu surga karena mungkin bisa jadi ada amalan-amalan kita yang barangkali amalan-amalan kita yang tidak sesuai atau amalan kita yang kurang bermanfaat oleh karena itu saya secara pribadi juga mohon doa dan mohon doanya dari antum semua dan juga kita nanti dari akhirat apabila mungkin ada di antara atau mungkin saya mungkin tidak ada di surga antum kendalangan saya maka carilah saya dan marilah nanti seandainya ada di antara teman-teman yang sudah berada di surga maka carilah teman-teman semua karena ini penting sekali perleng sekali di antara kita harus membangun saling cinta mencintai di antara kita sesama alumni dari pesantren Darunajah karena saya juga adalah alumni dari Darunajah yang bersyukur sekali banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari pondok yang kita mendalami ilmu di sana dan subhanallah luar biasa guru-guru kita juga sangat sangat penuh perhatian kepada kita kita harus selalu mudoakan beliau mereka-mereka semua yang terberjasa kepada kita agar supaya mereka yang masih hidup hidupnya senantiasa diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala disehatkan mereka semua dan guru-guru kita yang telah kembali kepada Allah semoga Allah ampuni kesalahan mereka dan Allah masukkan dan tempatkan di tempat yang paling mulih si Allah subhanahu wa ta'ala saya kira itu mungkin yang saya ingin sampaikan barangkali karena kita ini baru ketemu mungkin ada hal-hal yang kita ingin diskusikan barangkali atau mungkin ada program-program yang mungkin bisa disebarkan program-program yang luar biasa apalagi dalam COVID-19 ini yang harusnya kita bisa bersilaturahim tapi selaturahimnya melalui media yang kita miliki tapi mudah-mudahan duduknya kita disini mudah-mudahan Allah jadikan sebagai sarana kemudahan bagi kita untuk masuk ke dalam surga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh subhanallah tidak kita simpulkan anak pribadi satu kata mengutip apa yang disampaikan dari awal sampai akhir ada saya mengutip apa yang disampaikan oleh dokter Mel ini wuhib hukum filah ya Ustaz amin amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga insyaallah sangat ingin sekali kita bertemu bersama bersama menghadap Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ada beberapa pertanyaan Ustaz dari teman-teman yang chat di room ini pertama dari dua pertanyaan yang agak sedikit mirip ada pertanyaan dari dokter Nasruddin beliau dokter ahli kandungan tadi ya juga beliau bertanya dalam praktek sehari-hari seringkali saya melakukan edukasi kepada pasien mengenai kondisi penyakitnya dan solusi mengenai langkah-langkahnya yang untuk dihindari ataupun dikerjakan apakah ini termasuk kategori bermanfaat atau sebatas praktek jual-beli antar dokter dan pasien mohon penjelasannya Ustaz itu dari Ustaz Madudin dokter kandungan kedua agak mirip dari kori kita tadi Ustaz Irfan Suwada ada mahfuzat yang pernah kita pelajari al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin implikasinya apakah hanya diajarkan saja atau bagaimana Ustaz ini kira-kira pertanyaannya agak mirip yang pertama adalah apakah itu sekedar edukasi saja atau praktek jual-beli kemudian antar dokter dan pasien dan tadi yang al-ilmu bila amalin khas jual-beli samarin afad bismillah rahmat terima kasih dokter dokter nasarudin dan akhina irfan suwada yang pertama adalah bahwa dalam islam ilmu itu tidak ada perbedaan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat karena ayatnya jelas jadi tidak disebutkan ilmu apa tetapi sifatnya adalah umum ilmu-ilmu yang bermanfaat nah ketika kita melayani pasien lalu kemudian kita berikan solusi edukasi kepada mereka yang itu adalah sangat bermanfaat buat mereka bisa jadi apa yang disampaikan oleh dokter nasarudin ini kepada pasiennya lalu pasiennya menyampaikan juga kepada yang lain ini sama saja multi level marketing namanya kan terus pahalanya yang terus bertambah-bertambah walaupun mungkin dia memberikan uang dan segala macam karena itu suatu hal yang harus kita bedakan antara apa yang kita dapat di rezeki dari Allah melalui orang itu dengan apa yang kita sampaikan kepada mereka jadi kalau misalnya kita menganggap itu dengan sebab itu kita pahala kita jadi hilang karena kita dibayar saya kira orang mengajar guru semua juga mendapatkan uang dari apa yang diajarkan tetapi harus dibedakan antara pekerjaan dia dan apa yang ilmu yang disampaikan jadi kalau dia mengedukasi kepada pasien memberikan solusi memberikan arahan untuk kemasalahan dan kebaikan dia apalagi orang itu juga menyampaikan kepada yang lainnya dari apa yang diajarkan itu maka itu juga merupakan sodokah jari yang terus berkembang yang terus diamalkan yang terus akan bermanfaat buat kepada yang lainnya nah jadi menurut saya ini sama dengan tadi apa ilmun yuntafa'u bihi ilmu yang mendatangkan atau ilmu yang dimanfaatkan atau ilmu yang bermanfaat nah namun sekali lagi bahwa barangkala ini hanya sebagai saran kepada dokter kita lupa kadangkala apalagi kalau dokternya itu sudah dianggap dokter yang sangat profesional gitu kita mungkin bisa jadi kalau sudah karena sakit terkenal lupa kepada Allah nah kita juga perlu mengingatkan bahwa penyakit itu datangnya dari Allah dan Allah yang menyembuhkan dan kita hanya sebagai wasilah maka bisa jadi didorong diajarkan diarahkan dengan hal-hal yang sesuai dengan tuntunan syariat nah melakukan pengamalan ilmu itu bukan hanya mengajarkan kepada orang lain tapi juga harus kita amalkan apalagi kaitannya dengan nasihat karena kalau kita tidak mengamalkan tapi kita hanya mengedukasi mengajarkan kepada orang lain apalagi itu ilmu yang kaitan dengan nasihat kepada orang lain nanti kita banyak terkena ayat oleh karena itu orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu saya yakin kalau dia sama-sama berbuat dosa yang sama saya yakin dosanya pasti berbeda orang yang berilmu dosanya pasti lebih besar dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu sama dengan orang kaya dengan orang miskin walaupun sama-sama sodakoh 100 ribu maka pahalanya pasti akan berbeda karena kalau kita pernah belajar usul tiki di santan seperti itu nah saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan mohon maaf kalau mungkin tidak berkenan jasa kemuliaan 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 artinya memang kewajiban kita untuk mengedukasi pasien kita dan kita juga tidak usah khawatir kalau kemudian ada indikasi memang transaksi dan memang itu profesionalisme kita gitu kan hanya dua-dua sambil dan mengamalkan tidak hanya mengedukasi tapi harus memang kita mengimplikasikannya untuk kemudian tidak kenapa pasal-pasal alba korokadiyah baik start ada pertanyaan lagi ini dari dokter juga ini ini dokter doktor di rumah sakit islam pondok kopi ini pertanyaannya adalah banyak sekali diketemukan menurut beliau pondok pesantren yang kemudian pondok pesantren itu tidak tidak diimami oleh kiainya lagi artinya kebiasaan dulu mungkin kebiasaan kita selalu kiai kita yang imamikan nah ini kemudian belakangan terlihat tidak diimami apakah kemudian itu pemimpin pesantren atau pesantren itu sendiri hanya meneruskan warisan orang tua atau memang generasi yang kemudian membuat tidak ada imam lagi diantara para santri padahal itu signifikan maka kemudian apakah pemimpin pesantren itu hanya meneruskan warisan orang tua saja atau kemudian itu tidak ada generasi atau mungkin ada manajemen yang lain atau misalnya ada aspek spiritual yang kemudian tidak dimiliki oleh pimpinan kondok menurut Ustaz bagaimana silakan baik terima kasih pertama sebetulnya kalau saya sih melihat bukan menjadi imamnya tapi menjaga solat berjamaahnya karena menjaga solat berjamaah itu telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad s.a.w. yang mulia dalam kondisi apapun bahkan dalam kondisi perang sekalipun kalau kita lihat ada solatul khaw itu juga dianjurkan berjamaah apalagi dalam kondisi sehat jadi kalau misalnya ada kiai yang tidak menjadi imam bisa jadi karena dia melihat ada santrinya yang hafalannya lebih banyak daripada dia atau ada memang ustaz lain yang hafalannya lebih banyak daripada dia misalnya maka dia amanatkan agar supaya ustaznya itu atau ustaz yang lain untuk menjadi imam tetapi melaksanakan melaksanakan solat berjamaah ini siapapun dia walaupun dia kiai apalagi dia kiai yang harus menjadi contoh menjadi tolah dan dia harus menjaga solat berjamaah itu jadi tidak toleran kalau jamaah kecuali kalau dalam kondisi-kondisi yang lain kalau kayak ayah anda kita kan karena sudah uzur tetapi para as-satid para kiai yang masih-masih muda itu ya harus menjaga solat berjamaah karena ini penting apalagi saya pikir kiai dan ustaz pada taulah awaluma yuhas sabidillah abdulillah yang paling pertama amalan dan periksa adalah solat walaupun kita juga bisa jadi ketika kita dipondokan ada ustaz-ustaz kita yang mungkin jarang terlihat tapi itu bukan kita mengkritik itu tetapi yang jelas kalau kita kembali kepada konteks Islam konteks syariat bahwa solat berjamaah itu amat penting harus kita jaga pertama dia mendapatkan pahala yang lebih besar daripada solat sendiri bahkan jalannya saja jalan kita dari tempat ke mesin sudah mengugurkan dosa-dosa kita saya kira itu subhanallah syukuran kesiran masya Allah ini kita seperti masih di darun aja aja ini mendengar ustaz menjawab pertanyaan teman-teman yang lain jika ada pertanyaan ingin dijawab langsung langsung ke ustaz G.H.J. Mohd Salbini silahkan ada ada yang mau bertanya langsung kepada ustaz ya ini rata-rata memang di chat dan mirip-mirip pertanyaannya memang baik ustaz ini satu lagi test test potol assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'ad K.H.M.H.S. Bini K.H.M.H.M.D. Ahmadirojali dan teman-teman sekalian saya gak bermaksud nanya ini terutama mau ngucapin ribuan terima kasih pada guru ndak H.H.Muhammad Salbini mau bergabung di NBA angkatan 22 manis benar cara Allah mempertemukan kita di tengah COVID ada aja caranya ada aja cara Allah mengingatkan para santrimu wahai diai mendapat nasihat Kembali diingatkan kembali Terima kasih Kami tidak bisa memberikan Banyak hal selain Permohonan kepada Allah Mudah-mudahan apa yang Kihai Muhammad Salbini Sampaikan sore hari ini Menjadi ilmu yang bermanfaat Menjadi silaturahmi Yang membuka pintu rizki Dan memperpanjang umur Dan doa-doa terbaik buat kita semuanya Lagi-lagi Saya mewakili teman-teman Angkatan 22 Terima kasih Mudah-mudahan Al-Iza Terus bisa berkembang Menjadi lembaga yang menebarkan Manfaat buat banyak orang Dan buat para asatiz-asatizahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karena disampaikan ini Ini luar biasa Di sini ada teknokrat Ada birokrat Ada staf ahli menteri Di kementerian dalam negeri Ada di agraria Ada intrapreneur Ada juga yang sering sekali warahwiri di layar kaca saat TV1 Namanya Januari Syukur Dia sering kali menjadi narasumber terorisme dan seterusnya Juga ada Pemerhati Taman Baca Ada buku mandan Mungkin sudah masih kenal kali Namanya Siti Maria Ulfa Beberapa teman-teman juga ini Ada yang dokter segala macam Ada yang bergerak di usaha dan seterusnya Diingatkan kita sore hari ini Pentingnya sholat dan berjamaah Jangan pernah tinggalkan sholat Dan kuatnya satu lembaga atau satu instansi Bukan dari pemimpinnya yang kamu dan diri pemimpin Tapi bagaimana ikut serta Ikut serta untuk menciptakan political will yang kuat Ini ada lagi Ustaz yang bertanya Sebelumnya minta maaf Ya mohon izin bertanya Ustaz Terkait ilmu Korolasinya dengan profesi dan jabatan Ada beberapa personil Anggota kepolisian Satu sisi menjalankan tugasnya Karena ada perintah pimpinan Dan menjalankan kebijakan Namun Di sisi lain kebijakan-kebijakan Ada beberapa yang kita sepaham Dengan ilmu yang kita miliki Perihal tersebut Contoh misalnya Pengamanan yang super ekstra pada acara Ulama Beberapa bulan belakangan misalnya Sementara Karena profesi kita harus loyal pada pimpinan Dalam keadaan hati Ini dilematis Jadi beberapa teman-teman juga seperti ini Ini yang bertanya ini Bu Komandan Ini salah satu Yang berpengaruh juga Nanti mungkin nanti Kalau Ustaz banyak program Nanti insya Allah kita akan jadwalkan Di kedepan dengan beberapa sesi lanjutan Jadi pertanyaannya tersebut Antara perintah pimpinan Yang kemudian berseberangan Dengan ilmu yang kita pahami Itu seperti apa? Seperti tadi Mengamankan Aktivitas Ustaz-Ustaz ulama-ulama belakangan Pak Tersa Saya Bicara Kulmarikasiro Pertama dalam kita bekerja itu Yang paling fokus adalah Bagaimana kita meraih ketenangan hati Jadi bukan hanya sekedar Kita mendapatkan materi Tetapi bagaimana kita ini Bisa mendapatkan ketenangan hati kita Karena bekerja itu Adalah merupakan bagian dari ibadah kita Kepada Allah SWT Karena dalam Islam Kalau kita lihat Tidak ada sesuatu yang bukan Menjadi bagian dari ibadah Nah maka Apabila Yang kita lakukan itu Kita tahu benar Hal yang kita lakukan ini Bertentangan dengan hati nurani kita Membuat hati kita tidak tenang Kita tidak pentram Ya kita lihat posisi kita Sejauh mana Siapa kita Kalau kita lihat misalnya Ammar bin Yasir Dia diinjak-injak Dipukul Dan seterusnya Diminta untuk mengucapkan Lata dan Uza Memuji-muji Lata dan Uza Menghina Rasulullah SAW Sedangkan ayah dan ibunya sudah dibunuh Maka ketika itu Dia sangat terpaksa Untuk melakukan Perbuatan itu Ya Walaupun di dalam hati Hati dia Dia tidak mendapat Ketenangan itu Dia melakukan itu Karena sungguh Sangat terpaksa Sungguh sangat terpaksa Nah maka Karena itu sangat terpaksa Dia lakukan Maka Hal itu dia lakukan Tapi setelah itu Dia sangat menyesal Dan disampaikan kepada Rasulullah Ketika beliau menceritakan itu kepada Rasulullah Kata Rasul Apabila kamu diminta Mengulangi lagi Ulangi lagi Kalau dalam kondisi yang seperti itu Nah tinggal kita mempertimbangkan Tadi Ibu Komandan Apakah Yang kita lakukan itu Membuat hati kita Tenang atau tidak Dan dalam kondisi terpaksa atau tidak Keterpaksa sampai sejauh mana Karena Kita Harus yakin bahwa Jangan sampai Apa yang kita lakukan ini Nanti terlalu berat Yang harus kita Petang jawabkan Di hadapan Allah SWT Nah Apalagi Kita tahu Misalnya kita memiliki pemahaman Yang barangkali Berbeda dengan pemahaman Dari Apa yang diberikan kepada Komandan kita Nah sehingga Sedapat mungkin Kita harus berupaya Sedapat mungkin Kalau itu Kita lakukan sangat Sungguh sangat terpaksa Dalam kondisi yang berbeda Tetapi sedapat mungkin Sedapat mungkin Minimal hak-hak Ya Hak-hak Orang lain Kalaupun kita membunuh Bukan Kalaupun kita memukul Pukulannya bukan Karena kebencian Kalaupun kita menyakiti Tapi menyakiti Bukan karena kebencian Misalnya Tetapi mungkin Sebagai bentuk kasih sayang Kita kepada mereka Tetapi sekali lagi Tanyalah kepada hati kita Apakah hati kita tenang Dan tentera melakukan itu Dan bagaimana Solusinya Ini menjadi sebuah Perenungan Perenungan bersama Jangan sampai Bisa jadi ada orang Misalnya Dia bekerja Merasa Apa yang dilakukan ini Banyak hal-hal yang haram Misalnya Lalu Dia keluar dari situ Pertanyaannya apakah Ketika dia keluar itu Lebih bermasalah Atau lebih buruk lagi Itu juga harus menjadi pertimbangan Kalau ketika dia keluar Akan lebih Buruk lagi Lebih baik dia di situ Kecuali kalau dia keluar Mungkin mendapatkan Itu akan menjadi lebih baik Nah itu boleh Tapi kalau dia keluar Enggak ada Enggak akan menjadi lebih baik Bahkan keberadaan dia Walaupun mungkin Dia masih melakukan hal-hal yang Barangkali Tidak sesuai dengan hati naruninya Tapi minimal dengan keberadaan dia Dia masih diperhitungkan Masih didengar omongannya Sehingga Kezoliman-kezoliman itu bisa jadi Bisa diminimalisir Makanya kata Rasul Maka inilah cara kita dalam rangka untuk menangkal Berbagai macam hal yang kita tidak setuju itu Minimal bahwa hati kita sesungguhnya tidak rela untuk melakukan Yang seperti itu Atau melihat kelakuan seperti itu Saya kira itu jazak mullah Syukran, kasiran saya Masya Allah Jadi Sekalipun kita Benci, benci karena Allah Mencintai Jelas mencintaikan Allah Sehingga mungkin tidak ada beban dalam hati Artinya bahwa ini Mengedepankan maslahat Ini luar biasa Ini kadang-kadang kita emang harus Tahdimul Aham dan Al-Muhimnya dimana nih Ya kan Maka tadi kuncinya ya Selama itu ada maslahat Berketerusan Ketimbangan kita keluar Menimbulkan Suatu yang tidak baik Lebih baik kita terus bertahan Baik Ustaz Ini Alhamdulillah Oh ada lagi Satu lagi Dari Yanuardi Masya Allah Ini wajahnya sudah warawiri Ustaz Di Kompas TV dan seterusnya Betul Orang punya nama semua ya Ya punya nama semuanya Ustaz disini Ya pertanyaannya Yang ringan aja Ustaz Ustaz Salbini kan sudah Melewati tahun-tahun yang Belum kita lewati ini kan Sudah di usia 50-an ya Ustaz ya Ya Sedangkan kami ini kan Umumnya masih ada yang menjelang 40 Ada juga yang 40-an awal Kecuali Pak Faisal Pak Kaya disini Mungkin sudah lebih tua kayaknya Ini dari Gorontalo Nah pertanyaan Ustaz Menjelang umur 50 itu Berdasarkan pengalaman Atau dari apa yang Ustaz Salbini ketahui Menjelang umur 50 itu Atau 40-an awal Apa sih godaan terbesar Bagi laki-laki macam kita ini Atau godaan bagi perempuan gitu Di umur-umur seperti ini Mungkin setiap tahapan umur kan dia punya godaan-godaan tertentu ya Di umur belasan godaannya A 20-an B Mungkin 30-an C 40-an mungkin B Saya kira itu Ustaz Jadi gini akhir Yang digambarkan oleh Rasul itu Pisik boleh tua Jenggot bisa berubah jadi putih Rambut bisa berubah Terus kemudian gigi sudah mulai lepas Mata sudah pakai alat bantu Dan seterusnya Tapi ada yang gak bisa tua Yaitu adalah al-amal Cita-cita dan keinginan Terhadap harta Harta jabatan itu gak pernah tua Keinginan seperti itu Lalu misalnya kita ketemu ada orang yang sudah 70 tahun Apa yang dia pikirkan Kalau dia masih punya tanah lebar Bisa jadi yang dipikirkan Pengen bangun kontrakan lagi gitu Walaupun bisa jadi Kontrakan dia gak tempatin Kontrakan sudah banyak Tapi masih tetap pengen bangun kontrakan lagi Padahal sudah umur 70 misalnya Jadi Godaan yang paling berat Bagi kita ini Walaupun gak tua Walaupun sudah 50 ya 40-30 ya Kalau buat laki Godaan yang paling berat mungkin perempuan ya Makanya kalau kita lihat Salah satu tawaran Untuk menyesatkan Rasul kan adalah Tahta, harta, dan wanita Jadi apa yang Ditawarkan kepada Rasul itu Juga menjadi tantangan Buat kita sekarang Sampai saat ini Tahta, harta, dan wanita Jadi gak ada Misalnya saya sudah 50 lebih Kemudian sama wanita Gak tertarik Tetap tertarik Itu kan Sama Itu juga Godaan Godaan berat Bahkan termasuk Godanya paling berat Belum lagi dengan Harta Sama Kadangkan orang Ingin hidupnya tetap Langgeng Cuman kalau kita berpikir Ketika kita merenung Dari perjalanan hidup Yang sudah kita lalui Maka ketika Berumur 50 itu Biasanya sudah kita ingat Apa yang pernah kita lakukan dulu Sejak dulu Jadi Saya kadang terbayang itu Dosa-dosa saya Sangat jelas di Hadapan mata kita Luar biasa Banyak sekali gitu Nah maka Paling saya berharap Agar supaya Jangan Allah Subhanahu wa ta'ala Menurunkan Kepada anak-anak Saya ini Kelakuan-kelakuan yang buruk Yang pernah saya lakukan Saya hanya berharap Kepada Allah Agar supaya Allah berikan Kebaikan-kebaikan Kepada anak saya Yang pernah saya lakukan Jadi yang buruk-buruk Jangan sampai Allah turunkan Kepada anak-anak saya Nah jadi Barangkali itu yang termasuk Yang menjadi Pikiran kita Oleh karena itu Ya Godaan buat Laki-laki Buat perempuan Saya kira ini Cita-cita Dan Keinginan Untuk Dengan harta Itu gak akan pernah bisa tua Tetap saja Orang terus mengejar Walaupun mungkin dia sudah Banyak dia dapatkan Tetapi Tidak pernah Merasa Mendapatkan Kepuasan Nah Oleh karena itu Rasul mengajarkan kepada kita Kalau harta itu Jangan sampai Cinta Dicintai Tetapi cukup Berada di tangan kita Itulah kita lihat Bagaimana sahabat-sahabat Rasul diantri Abdurrahman bin Auf Itu orang yang paling kaya Tetapi dia termasuk Orang yang Salah satu sahabat Yang masuk surga Tanpa hisap Karena Karena harta yang dimiliki itu Bukan untuk dia cintai Tapi untuk dia gunakan Membantu orang Dialah yang menghidupkan Isti-istir Rasul setel Rasul wafat Memberikan Kepada Petran Perang Badar Termasuk Usman bin Affan Padahal Usman bin Affan itu orang kaya Tapi dia Tapi dia juga Dia dapat sumbangan dari Dari Abdurrahman bin Auf Sampai ketika itu dia bertanya Orang-orang mengatakan Dia sudah kaya Kenapa kamu berikan Atau Usman ditanya Kenapa kamu masih tetap menerima Apakah kamu sudah kaya Apa kata beliau Ni'mal malu Dirajul soleh Sebaik-baik harta itu Apabila dimiliki oleh Orang-orang yang Soleh Saya kira insya Allah Teman-teman Antum semua ini Kita semua Walaupun kaya Masa tuanya Saya yakin Karena Antum insya Allah Orang-orang soleh Maka itu juga Harta yang Akan menjadi lebih bermanfaat Dibandingkan dimiliki oleh Orang lain Begitu pula jabatan Yang dimiliki oleh Antum semua saat ini Saya yakin lebih bermanfaat Apabila itu Berada di tangan Yang lainnya Jangan lupa Minta-minta Segera Warahmatullahi wabarakatum Alhamdulillah Rasanya waktunya Sudah sampai Ini Saat Faisal Pak Kaya Ada yang mau ditanya Ini sediar kita ini Lanjut Nah Apa itu Silahkan Silahkan Terima kasih Buka Dia waktunya Tapi gak masuk-masuk Nih Kail terus Oh Igin Itu dari sekarang Langsung saja Oke Ayo Ustaz Ya Ya Alhamdulillah 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 Ya Syukraan Wazazakum Allah Hadihin Naso'i wal mawai Ustaz Waiyakum Waiyakum InsyaAllah Ini Ustaz Langsung saja Tentang hadis nabi Yang Saya juga lupa Ujungnya itu Kun aliman Kaum utaliman Kaum ustami'an Kaum hibban Wala takun khamisan Satu hulak Gitu ya Ustaz Ya 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 Dari Beberapa Dari beberapa Kategori tadi itu Kira-kira menurut Ustaz Mana yang lebih Menonjol Dan Apabila kami Misalnya Dalam Alumni itu kan Ada yang sukses Ada juga setengah sukses Ada yang gak sukses Gitu Kira-kira kami harus pilih Yang mana Ustaz Syukraan Ustaz Waiyakum InsyaAllah Ya Saya kira Alim Muta'alim Mustami' Muhibban Ini adalah Tergantung Kita Posisi kita Dimana nih Ya Misalnya Tadi Antum Sukses Dalam Usaha Ya Tapi mungkin Apa namanya Tidak sempat Mengajar Karena waktunya penuh Dengan untuk Bekerja Ya Atau juga Belajar pun Mungkin Waktunya Sangat Sempit Sekali Maka Harta yang Antum Miliki Itu Gunakanlah Untuk Menyumbang Kepada Orang-orang Yang mengajarkan Ilmu Sebagai Bentuk Kecintaan Antum Kepada Ilmu Itu Karena Apa Karena Kecintaan Kita Kepada Ilmu Kecintaan Kita Kepada Orang Soleh Sebagaimana Dalam Hadis Tadi Antama Aman Ah Batta Kamu Nanti Akan Dikumpulkan Allah Bila Allah Bersama Orang Yang Kau Cintai Ada Satu Kisah Sering Kita Dengar Kisah Kisah Kalaupun Hadis Saya Belum Kutem Hadis Tapi Ini Sering Kisah Ini Didengar Walaupun Secara Logika Ini Bisa Kita Pahami Kisah Ini Ketika Itu Ada Di Antara Tiga Orang Yang Ditanya Siapa Di Antara Kalian Yang Lebih Berhak Lebih Dahulu Masuk Surga Maka Datanglah Seorang Mujahid Orang Mujahid Mengatakan Saya Ya Rab Saya Yang Lebih Berhak Untuk Masuk Dalam Surga Karena Saya Mati Di Jalan Allah Dan Mati Di Jalan Allah Mati Yang Paling Mulia Lalu Dia Ditanya Dari Mana Kamu Tahu Tentang Keutaman Mati Syahid Itu Ya Dari Guru Saya Dari Ustadz Saya Oh Kata Dia Kalau Begitu Kamu Tidak Layak Masuk Surga Dulu Ustadz Kamu Yang Lebih Layak Lebih Dulu Masuk Dalam Kedalam Surga Satu Kemudian Berikutnya Siapa Berikutnya Adalah Orang Kaya Merasa Dia Lebih Berhak Untuk Masuk Surga Berikutnya Ditanya Kenapa Kamu Saya Dalam Hidup Saya Harta Yang Saya Miliki Ini Saya Impakan Untuk Dijalan Allah Saya Impakan Untuk Kebaikan Kebaikan Lalu Ditanya Dari mana Kamu tahu Tentang Keutamaan Berimpak Itu Ternyata Dari Ustadz Kalau Gitu Kamu Tidak Layak Masuk Surga Berarti Ustadz Yang Lebih Layak Masuk Surga Lebih Dahulu Nah Ternyata Ustadz Itu pun Ketika Masuk Surga Dia Juga Berfikir Dia Tahu Diri Karena Ustadz Itu Merasa Tidak Layak Masuk Surga Duluan Kenapa Demikian Karena Ustadz Itu Tidak Akan Mungkin Ilmu Yang Dikembangan Itu Bisa Meningkat Bisa Berjalan Pesantren Dia Terus Bisa Maju Tanpa Ada Orang Kaya Nah Maka Ustadz Itu Tahu Diri Dia Mengatakan Saya Tidak Akan Mungkin Bisa Berdakwah Saya Tidak Akan Mungkin Bisa Memperjuangan Islam Dengan Dengan Maksimal Saya Tidak Mungkin Bisa Membangun Pesantren Saya Tidak Mungkin Membangun Resid Tanpa Bantu Dari Orang Kaya Maka Orang Kaya Dipersilahkan Untuk Masuk Surga Terlebih dahulu Nah Maka Antum Yang Mungkin Dari Segi Harta Sudah Mencukupi Tetapi Mungkin Tidak Ada Waktu Untuk Mengajar Tidak Ada Waktu Untuk Belajar Maka Minimal Ya Muncul Dalam Diri Antum Ini Rasa Kecintaan Terhadap Para Ulama Kecintaan Kepada Ahli Ilmu Dan Kecintaan Untuk Memberikan Apa Saja Yang Terkait Dengan Dengan Ilmu Tadi Maka Saya Pikir Ini Insyaallah Memiliki Pahala Yang Sama Yang Disimulasi Tadi Saya Kira Itu Wahyakum Luar Biasa Alumni Sukses Alumni Setengah Sukses Rasanya Mungkin Bukan Tidak Sukses Belum Sukses Biasanya Orang Kalau Lagi Nggak Punya Duit Ngangluh Lagi Susah Banget Kalau Lagi Kaya Nggak Ngangluh Biasa Itu Luar Biasa Ini Juga Menjadi Teklan Nanti Kalau Kita Rekomendasikan Untuk Diskusi Selanjutnya Ini Alumni Alumni Sukses Tengah Sukses Dan Tidak Sukses Tanya Terakhir Mungkin Tadi Ada yang Tanya Terakhir Dokter Sandar Ada Pasien Kayaknya Dokter Sandar Mau Nanya Tidak Sepertinya Ada Pasien Beliau Baik Karena Karena Memang Waktu Yang Rasanya Harus Memisahkan Kita Maka Saya Ucapkan Terima kasih Sekali Atas Seluruh Yang Hadir Abang Dak Abang Faisal Pangaya Yang Jauh Jauh Ini Luar Biasa Tidak Narasumber Kita Yang Saya Sampaikan Tadi Kita Terasa Tidak Sedang COVID-19 Tapi Terasa Sedang Di Darun Aja Ini Rasanya Begitu Kental Terasanya Terasa Betul Bahwa Kita Sedang Sedang Dalam Pondok Pesan Terseks Dengan Tiri Yang Tidak Berubah Dari Maka Sebelum Ditutup Mohon Closing Statement Dari Yang Mulia Guru Kita Al-Muqarah Malustad Haji Muhammad Salbini LC Untuk Memberikan Closing Statement Paling Tidak Itu Yang Akan Ternyanyian Kita Setelah Akhirnya Ditutup Baik Darun aja Itu Tadi Sebut TMI Tarbiya Telmu Al-Limin Wal Mu'alimat Al-Islamiyah Apapun Profesi Kita Maka Jangan Kita Tinggalkan Sedapat Mungkin Untuk Bisa Mengajar Minimal Kita Mengajar Keluarga Kita Agar Supaya Kita Menjadi Penghuni Penghuni Surga Sukron Amin Alhamdulillah Telah Berakhir Acara Kita Yang Luar Biasa Dan Acara Terakhir Adalah Doa Yang Insyaallah Kami Minta Juga Ustaz Yang Mulia Guru kita Ustaz Yang tadi Jujur Ketika Ustaz Menangis Kita Juga Engkak Kuat Menahan Air mata Kita Bagaimana Kita Digambarkan Bahwa Tidak Hanya Mengajar Tapi Beramal Dan Kita Diingatkan Bagaimana Kemudian Tidak Hanya Berdagang Tidak Hanya Berprofesi Sebagai Dokter Dan Terus Tetapi Ada Edukasi Yang Kita Berikan Bahkan Sampai Kita Tiba Di Surga Nanti Andai Ustaz Duluan Juga Kalau Tadi Ustaz Bahasanya Kita Duluan Biasa Biasa Seandainya Ustaz Duluan Kira-kira Begitu Dan Tidak Menemukan Kita Tolong Sampaikan Bahwa Kita Pernah Ngaji Bareng Di NBA Di Yang Notabene Tidak Pernah Terjadi Tahun-tahun Sebelumnya Kakek Nenek Kita Belum Pernah Mengalaminya Tapi Kita Mengalaminya Tapi Kita Kemudian Ketemu Ustaz Dunia Maya Ini Dalam Rangka Watawas Sobri Dan Jangan Lupa Sapa Arti Kami Untuk Kemudian Ikut Ustaz Dalam Surahnya Allah S.W.T S.W.T Doanya Agar Kita Menjadi Bagian Yang Diramati Allah S.W.T Al-Fatiha Ya Allah Ya Tuhan Kami Ampuni Segala Kesalahan Dan Dosa Dosa Kami Ampuni Kesalahan Dan Dosa Dosa Ayah Ibu Kami Kasihan Lama Reka Ya Allah Sebagaimana Mereka Telah Memberikan Kasih Saya Kepada Kami Di Saat Kami Mas Kecil Ya Allah Ya Tuhan Kami Begitu Besar Perjuangan Dan Pengorbanan Orang Tua Kami Dalam Mendidik Kami Ya Allah Jika Sekiranya Ada Dalam Pengorbanan Dan Perjuangan Orang Tua Kami Ada Ibad Ibad Yang Mereka Tinggalkan Ya Allah Jangan Kau Siksa Mereka Ya Allah Sayang Mereka Ya Allah Ampuni Mereka Ya Allah Ya Allah Kersenya Ada Di Antara Kami Orang Tuanya Masih Hidup Berkah Mereka Ya Allah Bimbing Mereka Ya Allah Dan Menjadi Anak Anak Yang Soleh Dan Saleha Ya Allah Ya Tuhan Kami Satukanlah Hati Kami Dalam Keimanan Kepada Kau Ya Allah Jadikan Kami Orang Orang Yang Istiqomah Yang Berada Di Jalan Ya Allah Ya Allah Jangan Kau Kami Pertunjuk Ya Allah Jadikan Kami Dan Keluarga Kami Orang Orang Yang Istiqomah Yang Berada Jalan Ya Allah Ya Allah Jadikan Anak 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 Yang Soleh Dan Soleha Anak Anak Yang Senantiasa Mendoakan Untuk Kami Baik Di Saat Kami Masih Hidup Ataupun Kami Kembali Kepadamu Ya Allah Ya Allah Terimalah Puasa Kami Terimalah Salat Kami Terimalah Tilawah Kami Ya Allah Sempurna Kana Segala Kekoran Kekoran Dari Ibadah Kami Ya Allah Masukkan Kami Kedalam Surgamu Bersama Sahabat Kami Bersama Teman Kami Bersama Para Guru Kami Ya Allah Ya Allah Sekali Lagi Satukan Hati Kami Ya Allah Satukan Kami Dalam Keimanan Kepadamu Ya Allah Jangan Kau Matikan Kami Kecuali Dalam Kedan Khusnul Khawatimah Rabbana Atina Fid Dunya Hasana Wafil Akhirati Hasana Wakina Azab Bandar Walhamdulillah Rabbil Alam Amin Amin Ya Rabbil Alamin Amin Amin Ya Mujibas Sayilin Amin Amin Ya Kharil Nasirin Sampailah Kita Di Pemujung Acara Tidak Dapat Yang Kami Sebutkan Dan Kami Aturkan Kecuali Syukur Sekali Detik Ini Masih Bisa Menerima Nasihat Dari Ustaz Dan Seluruh Teman-teman Yang Sudah Hadir Bang Faisal Dan Semuanya Teman-teman Perjuangan Mudah-mudahan Ini Bermanfaat Untuk Kita Semua Kalau Ada Yang Kurang Berkenang Mohon Mohon Lahir Batin Dan Terima Kasih Atas Segala Perhatian Dan Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Mari Polom Kita Tutup Kita Sama-sama Menutupnya Dengan Doa Kapal Majlis Subhanallah Allah Dari Saya Mohon Diri Terima Terima Kasih Banyak Sama Bertemu Besok Hari Insya Allah Di acara Yang pertama Kalau Besok Akan Disampaikan Oleh Tidak 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 Hermansa Kalau Tidak Salah Dan Kita Semua Mendapatkan Ini S.W.T Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Waalaikumsalam